Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siaran langsung ini dari jalan Karangbolong jalan Pantai Ayah menuju ke Pantai Karangbolong situasi terkini di jalan yang longsor akibat hujan lebat beberapa waktu yang lalu dan hari ini sedang dikerjakan menggunakan alat berat dan kebetulan alat beratnya rusak sehingga untuk diinformasikan bagi pengguna jalan lintas Pantai Ayah menuju ke Karangbolong untuk sementara menunggu informasi harap mengalihkan jalan untuk mobil bisa dari kawasan gajah desa Arkopeni muter lewat Kalipoh turun di Pantai Ayah kalau yang dari alat utara atau arah dari Pantai Ayah bisa ambil kiri menuju desa Kalipoh tulis ambil kanan menuju ke desa Arkopeni jadi ini ini diinformasikan bagi pengguna jalan mungkin untuk sepeda montor masih bisa harus sabar antri untuk mobil total sampai alat berat nanti jadi jadi untuk sepeda montor masih bisa ya ini akibat dari hujan lebat beberapa hari yang lalu yang mengakibatkan beberapa musibah ada tanah longsor dan ada kawasan yang terendam air yang terkena banjir dan di jalan Karangbolong ini di kilometer satu dari pantai ayah ke arah selatan terjadi jalan ini longsor dan kemudian hari ini sedang di atasi diperlebar dengan menggunakan alat berat karena alat berat ini macet mengalami gangguan sehingga terpaksa untuk pengguna mobil tidak bisa melewati kawasan ini untuk sepeda montor masih bisa namun harus antri panjang ada jalan alternatif dari pantai ayah bisa naik ke desa Kalipo kemudian disana di desa Kalipo ambil kanan menuju ke desa dan akhirnya turun ke pantai ayah ini untuk mobil-mobil masih bisa hati-hati jalannya pas untuk pengguna sepeda motor masih bisa namun perlu harus sabar bisa kita saksikan ini harus sabar karena ini kebetulan hari pasaran untuk pasar ayah sekarang hari Kamis pasar-pasar yang paling rame di hari Kamis sehingga masyarakat yang tinggal di beberapa desa yaitu desa Arkopeni, desa Karangduhur, desa Serati, desa Cintung, desa Pasir, desa Banjar Arco ini kebanyakan hari ini adalah hari pasaran dan jalan ini adalah jalan wisata jalan wisata menuju ke pantai pedalen, pantai karangagung, pantai sibokong, pantai menganti, pantai pecaron dan juga pantai pasir serta pantai karangbolong jadi untuk para wisatawan khusus yang menggunakan mobil tunggu sampai informasi berikutnya karena ini jalan sedang diperbaiki jalan ini di tepian sungai yang akibat di jalan lebat di wilayah hujung waradaya Kabupaten Kebumen khususnya dan umumnya di Kebumen terjadi beberapa lokasi yang longsor ada ada kemudian pada zaman Belanda diperlebar tapi jalan ini adalah jalan lingkar pada zaman penjajian Belanda jalan ini bahwa jalan ini pada zaman Belanda adalah dibuat atau diperlebar oleh bangsa Belanda sehingga menjadi jalan lingkar dari Cilatsab